Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengakses SWAJAR, PLMS atau Learning Management System yang digunakan untuk LATSAR, APNS ataupun orientasi P3K. Baik, sebelum saya mulai jangan lupa klik subscribe channel ini kemudian klik like dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain barangkali bisa membantu. Silahkan juga tuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia barangkali ada yang ditanyakan atau hanya ingin sekedar menanggapi video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai tutorial cara mengakses alaman SWAJAR. Pertama kita buka SWAJAR di alamat SWAJAR-P3Kpintar.lan.co.id slash login. Atau kalau misalkan lupa tinggal dicari di Google dengan keyword SWAJAR. S-W-A-J-A-R. Setelah kita masuk nanti akan muncul halaman login seperti ini. Ketika kita pertama kali menggunakan SWAJAR, maka kita tidak bisa langsung login menggunakan username atau password. Nah, bagaimana caranya? Kita klik titik tiga yang ada di samping tombol login. Kemudian kita masukkan NIP di sini. Masukkan NIP sesuai dengan NIP kita. Seperti ini. Kemudian klik confirm. Nanti akan otomatis masuk lagi ke halaman login seperti ini. Kalau misalkan gagal, bisa diulangi sampai beberapa kali sampai muncul lagi halaman login seperti ini. Kalau sudah, silakan masukkan ulang NIP ke dalam kolom username. Kemudian passwordnya dengan memasukkan nomor KTP atau nomor NIP yang kita bisa temukan di KTP atau Kartu Keluarga. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita bisa mulai membuka bagian course. Di sini ada beberapa, apa namanya, materi, ada agenda juga, materi kebijakan, agenda satu, agenda dua, agenda tiga. Kemudian juga ada jurnal dan evaluasi akademik. Nah, sebelum masuk ke sini, biasanya ada kolom untuk memulai akses materi. Jadi, ketika kita baru pertama kali, di sini akan muncul kolom untuk memulai akses materi. Ada, apa namanya, kenyataan bahwa setuju. Nanti diklik kolom checklistnya, di checklist. Lalu kita klik tombol mulai akses materi. Bahkan nanti akan muncul materi di bagian course seperti ini. Nah, di sini bagian-bagian yang ini, yang berwarna hijau ini, sebelum kita akses akan berwarna biru. Baru setelah kita akses, dia akan berwarna hijau. Contohnya, kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Contohnya ini, kalau kita lihat di bagian ini, yang dia berwarna biru. Ketika kita klik, nanti di sini akan muncul materinya atau videonya. Kita tonton dulu sampai selesai. Kemudian di sini ada tombol selesai. Kita klik. Kalau sudah di klik, nanti akan berubah menjadi hijau. Begitu juga dengan file dokumen. Kemudian, ketika kita membuka file dokumen, kemudian kita klik selesai, maka baru dia akan berwarna hijau. Misalkan ini, download modul PDF. Nah, kita akan lihat di bagian bawahnya ada tombol selesai. Ini karena sudah saya klik, jadi tombol selesainya hilang. Kalau dia belum diakses, nanti akan muncul tombol selesai. Kita klik tombol selesai, nanti dia akan berubah menjadi berwarna hijau. Nah, dalam LMS ini terdapat 1, 2, 3, 4 materi yang harus kita akses. Yang pertama materi kebijakan, kemudian berikutnya ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Di masing-masing bagian ini ada hal-hal yang harus kita akses. Setelah kita akses, kemudian nanti kita akan diminta membuat jurnal di sini. Dan jurnalnya kita upload di sini. Jurnalnya adalah semacam ringkasan dari materi-materi yang sudah kita akses di agenda 1, 2, dan 3. Kalau di total, semuanya ada 12 materi. Sehingga untuk membuat jurnal ini, minimal ada 12 halaman. Ditambah dengan satu halaman cover atau halaman sampul menjadi total minimal 13 halaman. Nah, setelah selesai kita membuat jurnalnya, kemudian kita upload di sini. Nah, kalau kita sudah akses semua kursenya, baru nanti akan bisa mengakses microlearning di sini. Microlearning di sini adalah bentuknya video presentasi dari materi-materi yang sudah kita baca sebelumnya di kursus. Nah, nanti di akhir pelatihan ini, kita akan mengikuti evaluasi akademik. Waktunya bisa kita lihat di bagian kursus, di tab evaluasi akademik. Nanti akan muncul seperti ini. Evaluasi akademik dibuka tanggal 28 Mei 2024. Berarti ini adalah tanggal evaluasi kita. Evaluasi bisa diikuti sampai, kalau tidak salah, dua atau tiga kali maksimal. Nanti ada skor yang dihasilkan dari evaluasi ini. Dan untuk lolos, nanti akan terlihat nilainya sampai akhir pelatihan ini. Nanti nilai itu akan muncul di sertifikat nanti. Nah, dari materi yang sudah kita akses sebelumnya, nanti kita akan mendapatkan profi. Akan muncul di sini di bagian profil. Nah, kita lihat di sini satu, dua, tiga, empat, lima, setengah, dan ada satu profi. Nah, satu bintang ini berharga sama dengan lima atau enam profi, saya lupa lagi. Kalau tidak salah, lima. Antara lima atau enam lah. Jadi kalau kita lihat, satu, dua, tiga, empat. Kalau misalkan lima, berarti saya sudah mendapatkan 20 profi dari materi-materi yang sudah saya akses sebelumnya. Nah, kemudian untuk menambahkan foto, supaya sertifikatnya nanti kita ada fotonya, kita bisa upload di sini. Ini kebetulan saya sudah upload. Sebelum saya upload, di sini tertulis adalah upload foto untuk sertifikat. Ketika sudah upload, yang muncul di sini tombolnya adalah lihat pas foto untuk sertifikat. Kalau kita mau ganti, kita bisa hapus di sini, dan upload foto yang baru. Nah, dari bagian microlearning, kita punya tiga agenda. Agenda satu, dua, dan tiga. Tiga, sama persis dengan yang ada di course, tapi bedanya ini bukan berbentuk modul, tapi video-video presentasi tentang materi yang sudah kita download di bagian course. Ini semuanya bentuknya video. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, kita sudah mengerjakan sampai kita mencabit jurnal di bagian course. Kita menyelesaikan evaluasi akademik. Setelah itu, nanti kita akan mengikuti latsar yang dilakukan bisa offline, atau on-site, di tempat, atau bisa juga online. Kalau dilaksanakan secara online, biasanya menggunakan Zoom. Kalau misalkan offline, langsung dilaksanakan di BPSDM yang ada di Cimahi. Itu saja yang bisa saya bagikan. Untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa dengan saya di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.